Aku yakin, Mak Lampir pasti bisa menandingi racun ciptaan Dewi Racun. Iya, kau benar, Dor. Mustahil Mak Lampir tidak bisa menaklukkan racun ciptaan Dewi Racun. Aku yakin, guru kita itu pasti bisa mengobati anak itu. Kalau begitu, kita panggil saja Mak Lampir ke sini. Untuk mengobati Arjuna, si Turanggaseta itu. Iya. Celaka, rasa dalam bahaya ya. Kota siapa mereka? Tidak, siapa? Mereka murid-murid Malampir. Hah? Jadi, ayahnya Puspita dan kawan-kawannya itu murid Malampir? Iya. Itu musuh besar ayah dan ibuku. Kita harus waspada. Kita berada di tengah-tengah orang yang jahat, terutama kakakmu, Maha Esa. Hah, kenapa harus takut? Kak Maha Esa itu murid kama sutra. Pasti bisa mengalahkan mereka. Apalagi punya pedang malaikat. Mereka memanggil Mak Lampir. Di awal episode ini, kita menuju pada Sawung dan Bundan. Yang di saat itu, sedang membicarakan tentang Gopala dan kedua kawannya yang ternyata adalah murid-murid Mak Lampir. Sawung pun mengatakan bahwa Maha Esa pasti bisa mengalahkan Mak Lampir. Namun Bundan memiliki pendapat yang berbeda. Ia pun memperingatkan Sawung agar tidak kegabah menghadapi masalah yang cukup serius itu. Anak Basir itu pun mengatakan bahwa, dahulu sembara yang memiliki cemeti amaran sulis saja tidak pernah bisa mengalahkan Mak Lampir. Ratu golongan hitam itu selalu bisa melepaskan diri dari jerat campuk sakti tersebut. Walaupun sebenarnya, Mak Lampir sendiri juga tidak akan pernah bisa mengalahkan cemeti amaran sulis. Bundan pun menambahkan bahwa, meskipun Maisa murid kama sutra dan memiliki pedang malaikat, Namun mereka harus tetap waspada, daripada mereka sendiri yang akan celaka. Mendingan mereka kabur untuk bisa menyelamatkan Maisa. Memang ide anak Basir itu sangat bagus dan sangat sesuai dengan kondisi mereka yang sedang dalam keadaan terjebit. Kini Mak Lampir yang sedang berada di markasnya pun dipanggil oleh Gopala untuk hadir membantunya. Mohon pertolongan, Guru. Pertolongan apa? Mengobati anak muda yang terkena racun Gangsa Teluk. Racun Gangsa Teluk? Itu racun yang sangat jahat. Itu milik Dewi Racun. Betul, Guru. Nampaknya anak muda itu bentrok dengan Dewi Racun. Saya tidak sanggup memusnahkan racun Gangsa Teluk. Tolong. Hanya Guru yang bisa memusnahkan racun Gangsa Teluk. Baik. Aku segera datang. Dimana anak muda itu? Ada di dalam. Silahkan Guru. Silahkan. Silahkan. Silahkan Guru. Silahkan. Bus Pita. Kenapa anakku? Apa yang tidak jadi anakku? Bus Pita yang telah terbang dari pingsannya pun langsung mencari Turangga Seta alias Maisa yang sudah tidak berada di tempatnya lagi. Ia pun tampak kelihatan panik. Lalu menceritakan bahwa mendadak saja ada yang memukul kepalanya dari belakang sehingga ia langsung tidak sejarakan diri. Ki Gopala pun menyimpulkan kalau pemuda itu telah kabur bersama dengan dua saudaranya. Bus Pita yang melihat kehadiran mak lampir pun kemudian langsung bersujud dan meminta bantuan guna menemukan Turangga kembali baginya. Si lampir itu kemudian mengangguk-anggukkan kepala. Lalu ia pun memanggil gerendong untuk meminta bantuan guna menemukan Turangga Seta serta membawanya ke tempat tersebut sesegera mungkin. Sementara itu Sawung dan Bondan yang kini sedang kabur membawa Maisa pun sudah mulai memasuki sebuah desa yang baru dan mereka pun bertemu dengan Indrajit, lelaki Samaran Gerendong. Lelaki itu pun tampak sangat ramah dan baik. Ia pun mengaku sebagai seorang tabib yang bisa menyembuhkan Maisa. Bondan yang sedikit curiga pun kemudian menanyainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup memancing guna membuktikan. Bahwa pemuda itu adalah tabib sungguhan. Kalau kamu tabib, coba sebutkan racun apa yang bersarang di dalam tubuh saudaraku ini? Racun dari mana? Racun Gangsa Teluk. Milik diwi racun. Saya tahu, ramuan-ramuan apa saja yang bisa menjadi penawarnya? Nama kamu siapa? Indrajit. Indrajit itu kan anaknya Rohana. Raja jahat yang angkara murka. Tapi saya ini Indrajit yang baik. Buktinya saya tidak tega melihat orang yang sedang menderita sekecepatian. Lalu sekarang bagaimana? Kita cari rumah sewa anak. Supaya saya lebih mudah mengobati saudaramu ini. Bagaimana? Iya. Ayo. Jangan. Biar saya sendiri. Biar saya tidak melewati. Biar saya tidak melewati. Saya tidak melewati. Jangan. Biar saya tidak melewati. Ya, gerandong yang sudah sangat senang karena telah mendapatkan Maisa dan juga pedang malaikat pun kini menjadi kesal karena ternyata Dewi Racun tidak membiarkannya kabur begitu saja. Ganda Suli pun menangkap Maisa yang terpentah dan kini mengamankannya di balik semak-semak. Ia pun kini mengintai pertarungan Dewi Racun dan pemuda Samaran Gerandong dengan tanpa bergedip. Pertarungan Dewi Racun dan pemuda itu tampak berjalan sangat sengit. Keduanya sama-sama memiliki jurus-jurus dan ilmu yang hebat luar biasa. Dewi Racun pun sedikit dibuat terkejut dengan kehebatan lawannya karena ternyata lawannya itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan sulit untuk bisa ditaklukkan. Lalu ia pun kini terpaksa harus menggunakan ilmu kesaktiannya guna menggembur pemuda tersebut. Terima kasih telah menonton! Dewi Racun pun semakin penasaran dengan pemuda yang menjadi lawannya itu sebab ilmu kesaktian yang baru saja dikeluarkannya bisa dimentahkan dengan cukup mudah. Padahal ia telah mengerahkan hampir seluruh tenaga dalamnya. Di sana kini muncul Sawung dan Bondan yang secara sembunyi-sembunyi mencoba untuk mencari Maisa dan juga pedang malaikat. Bondan pun kemudian melihat pedang pusaka itu tergelitak di rumputan tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Keduanya pun bergerak cepat untuk bisa mendapatkan kembali pedang pusaka tersebut. Dan hal itu tidak terlalu sulit karena Bondan akhirnya bisa mendapatkan senjata Maisa itu kembali. Mereka pun sangat senang lalu dengan cepat kembali menuju tempatnya semula untuk melihat situasi sekaligus menyusun rencana untuk bisa kembali menyelamatkan kakak mereka. Tahan. Kamu jaga Maisa. Kau tidak akan kuat melawan si gerandong racun. Gerandong? Kini suasana pun menjadi semakin seru karena kalak gondang tiba-tiba muncul dan langsung menghajar gerandong. Dewi racun yang melihat kemunculan kalak gondang pun tampak cukup dibuat terkejut sebab ia telah mengenal lama Raja Jin Merah tersebut. Namun kini tiba-tiba muncul kembali untuk membantu dirinya. Kalak gondang pun kemudian mengatakan bahwa Dewi racun tidak akan kuat melawan pemuda itu karena ia adalah jilmaan dari gerandong. Mendengar perkataan kalak gondang, pendekar sakti itu pun menjadi terkejut. Ia pun mengatakan bahwa pantas saja ilmunya tidak mempan ketika menghantan telak pemuda tersebut. Sedangkan gerandong sendiri kini hanya diam saja sambil melihat kalak gondang dengan penuh kemarahan. Lalu ia pun mencoba untuk maju menyerang Raja Jin Merah tersebut. Terima kasih telah menonton! Hilang? Salah lagi. Salah apa? Maksudku mau menangkap dia disedot ke dalam kacalopianku ini. Eh malah sebaliknya. Jadi kabur dan hilang. Dewi racun pun tertawa-tawa mendengar kata-kata kalak gondang. Lalu ia pun mengatakan bahwa kalak gondang adalah kakek ompong yang sudah pikun sehingga suka terbalik atau salah dalam menggunakan ilmu. Kalak gondang pun kemudian membalasnya. Ia pun mengatakan bahwa Dewi racun sekarang juga sudah tua alias sudah nenek-nenek. Setelah adu mulut sebentar, keduanya pun kemudian segera mendekati Maisa yang sedang dalam perawatan ganda suli. Pemuda itu pun tampaknya sudah mulai sadar. Kalak gondang yang melihat keadaan Maisa pun kemudian mempertanyakan kepada Dewi racun. Mengapa anak majikannya itu bisa menjadi seperti demikian? Apa yang telah dilakukannya terhadap Maisa? Hei, kau apa kan anak majikanku ini? Aku ingin mengangkatnya menjadi muridku. Takut dia berontak, maksudnya aku totok biar tidak bisa melakukan apa-apa. Eh, malahan aku beri racun, maka jadi begini. Nah, kamu itu sama dengan aku. Sudah pikun, salah menggunakan ilmu. Tapi percayalah, aku tidak bermaksud jahat kok. Saung, Bondan, kesini! Kalak gondang yang sebenarnya sejak dari tadi telah mengetahui keberadaan Saung dan Bondan pun kemudian memanggil nama mereka berdua dan menyuruhnya untuk segera menuju tempat Maisa berada. Kedua anak itu pun tampak terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau tempat persembunyiannya telah diketahui oleh kalak gondang. Saung pun memakluminya karena teman ayahnya itu memang sebangsa siluman yang bisa dapat dengan mudah melihat keberadaan mereka. Akhirnya, kedua anak itu pun memutuskan untuk segera keluar dari persembunyiannya dan segera menemui kalak gondang dengan sedikit takut kepada Dewi Racun. Oh, jadi kalian yang membawa Maisa dari dalam goa ya? Tidak. Maisa itu kakak saya. Saya pikir nenek mau menjelakkan kak Esa. Ya, jadi kami bawa. Maisa itu muridnya Kama Sutra, murid tunggalnya dan kesayangannya. Makanya aku akan menjadikan dia murid kesayanganku. Saung, ayahmu sudah sadar sebab masalahnya sudah terbongkar bahwa yang mencuri tas bilangit milik Yayi Bantaran itu adalah si Lampir dan Gerandong yang menyamar sebagai Maisa dan Masir. Oh ya, jadi sekarang ayah tidak marah lagi? Tidak, bahkan dia sudah memaafkan Maisa. Berarti, saya boleh ikut terus dengan kak Esa? Ya, boleh. Bundan pun tidak mau kalah. Ia pun mengatakan bahwa ia juga akan ikut terus bersama dengan Saung dan Maisa. Kala gondang pun memperbolehkannya dengan senang hati. Ia pun menyampaikan pesan Basir kepada Bundan bahwa ayah anak itu berpesan kepadanya kalau Bundan nantinya harus menjadi guru yang hebat. Sebab ayahnya ingin sekali melihat anaknya itu menjadi seorang pendekar yang hebat. Dengan bersungguh-sungguh, Bundan pun mengatakan bahwa ia akan membuktikan bahwa ia akan mampu memenuhi harapan ayahandanya itu. Nah, kalau kamu mengambil Maisa sebagai muridmu, ajak juga adiknya dan juga sahabatnya, Bundan, anaknya Basir. Aku tidak keberatan. Terima kasih. Aku pamit. Ayo. Sementara itu, gerendong yang berhasil melarikan diri dari kala gondang pun kini tampak sedang kecapekan. Lalu ia mencoba menghubungi Mak Lampir dengan tenaga batinnya. Mak Lampir yang di saat itu masih menunggu kedatangannya di penginapan bersama dengan Kiko Pala beserta dengan yang lainnya pun kemudian menjadi terkejut mendengar laporan cucunya itu bahwa ia telah gagal membawa Maisa atau Turanggasita. Kenapa? Anak muda itu dibantu oleh kala gondang, diwira dendam, ganda susu. Saya tidak kuat menghadapi mereka. Jadi karena mereka semua? Iya, iya. Sudah gerendong. Tidak apa. Yang penting kau sudah berusaha. Lain kali kita akan balas dendam. Kopala. Iya. Aku harus pulang. Kau urus kepentinganmu sendiri. Baik. Karena aku sendiri masih banyak urusan. Baik, Guru. Setelah kepergian Mak Lampir, pospita pun langsung memprotes ayahnya yang ternyata gagal mendapatkan kembali Turanggasita. Namun Kiko Pala pun kemudian berjanji bahwa ia akan meminta bantuan teman-temannya yang sakti mandrak guna untuk bisa menemukan kembali lelaki pujaan putrinya itu. Mereka pun kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Mak Lampir yang kini telah kembali berada di istananya pun tampak terkejut karena di sana banyak sekali berkumpul para siluman dan jin yang mengeluh-elukan dirinya. Ternyata yang mengumpulkan para siluman tersebut adalah Dewi Sendok karena ia mendengar kabar bahwa Gumbel ini akan menyembuh markas mereka. Si Lampir pun sangat senang dan bangga dengan pengertian murid-murid setianya tersebut. Ia pun kemudian berjalan menuju setinggil untuk membicarakan lebih lanjut tentang Gumbel ini yang sampai saat ini masih mengancam kekuasaan Mak Lampir. Apalagi Gumbel ini di saat itu telah memiliki banyak sekali pengikut yang perlu diperhitungkan. Tapi untuk melawan Gumbel ini kita perlu menghimpun kekuatan sebanyak-banyaknya karena separuh tokoh-tokoh Sakti Mandraguna sekarang sudah menjadi abdi setiap perempuan iblis itu. Jangan takut guru kami tidak gentar menghadapi tokoh-tokoh besar seperti Burau, Jajangkung, Balong Mangkilang Raja Lembah Guriang dan lainnya yang sekarang berpihak kepada Gumbel ini. Iya, aku pemimpin golongan jurik jarian tidak takut pada si Burau kalau mereka menyerang kita aku yang akan hadapi dia. Aku si Podol Sero Raja Siluman Lebah Tujuh aku yang akan menghadapi Jajangkung. Bagus, bagus aku senang ternyata kita masih mempunyai kekuatan yang handal dengan bantuan kalian sekarang aku tidak ragu-ragu lagi untuk menghadapi perempuan iblis itu. Kini kita menuju pada Indrajit pemuda Jelmaan Grendong yang di saat itu sedang mencium aroma bau manusia. Ia pun menyimpulkan bahwa di sekitar tempat tersebut ada sebuah perkampungan. Kebetulan di saat itu ia tengah merasa kelaparan sehingga kemudian muncullah idenya untuk bisa mendapatkan mangsa dengan mudah yaitu dengan cara mengendarai kereta kuda yang mewah. Setelah merapal mantra-nya muncullah sebuah kereta kuda yang mewah seperti harapannya. Grendong pun kemudian segera menaikinya untuk menuju desa agar ia dapat membujuk calon korbannya dengan mudah. Ketika itu ada sekumpulan kerombolan perampok besar yang mengetahui bahwa wilayah mereka akan dilewati oleh saudagar kaya atau putra bangsawan karena kendaraan pemuda yang mereka intai sangatlah bagus dan mewah. Ketua rampok itu pun kemudian mengajak seluruh anak buahnya untuk mencegat Grendong sehingga akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka. terjadilah pertarungan yang demokannya Aku tidak akan bisa menjadi ratu kegelapan Selama Mak Lampir masih ada Mak Lampir memang harus dilenyapkan Kini kita menuju pada Kumbalini Yang telah menjadi musuh bubuitan Mak Lampir Yang sangat ditakutkan oleh ratu golongan hitam tersebut Wanita itu pun kemudian mengatakan bahwa Sebenarnya Mak Lampir hanya bisa diminasakan oleh cucunya sendiri Yaitu Gerandong Dalam artian bahwa mereka harus bisa merbut Gerandong dari si Lampir Agar bisa menjadikannya alat untuk menguasai dunia persilatan Dan juga mengalahkan Mak Lampir sendiri Kini kita menuju pada Dewi Racun dan rombongannya Yang di saat itu telah sampai di padepokan miliknya Murid-murid Dewi Racun yang semuanya adalah seorang wanita itu pun Langsung menyambut kedatangan gurunya Dan mereka dengan sigap membantu Menuntun Maisa menuju tempat pembaringan Kini Maisa pun telah berada di tempat yang aman Sampai pemuda itu bisa disembuhkan kembali Seperti sedia kala Karena kini mereka telah berada di tempat yang tepat Dan tidak mudah untuk ditemukan oleh Mak Lampir Ataupun orang-orang gulungan sesat lainnya Mana yang benar guru dibaringkan atau disandarkan Menurut yang kamu pelajari bagaimana? Dididupkan Ya sudah, lakukan saja Terima kasih telah menonton! Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!